Kuzat Al-Tai Diaspora Uyghur Di wilayah Virginia sekaligus advokat bagi warga Uyghur 10 tahun lalu ia hijrah ke Amerika dengan status pengungsi Menurut Kuzat selama ini ia dan warga Uyghur lainnya bergantung pada Turki dan negara-negara barat Termasuk Amerika yang telah konsisten membantu serta menyuarakan keprihatinan mereka Menurut Gary Bauer, anggota Dewan Komisi Kebebasan Beragama Internasional Amerika Serikat USCIRF, kebijakan pemerintah Amerika selama ini murni didorong pelanggaran HAM yang melebihi batas Hingga saat ini pemerintah Tiongkok membantah ada kam cuci otak bagi warga Uyghur Yang ada adalah kam pendidikan Ketatnya arus informasi di Tiongkok mempersulit masyarakat internasional untuk mengetahui perkembangan nasib warga Uyghur Bahkan untuk mengetahui secara pasti jumlah mereka yang masuk ke dalam kamp pun sulit PBB, aktivis HAM, Komisi Kebebasan Beragama Amerika Serikat maupun Diaspora Uyghur Menyebutkan angka yang berbeda Yakni mulai 1 juta hingga lebih dari 3 juta warga Uyghur yang masuk ke kamp Berapapun jumlahnya komunitas muslim Amerika Serikat Menilai sikap Tiongkok bertentangan dengan keinginannya menggantikan Amerika sebagai negara adik kuasa Komunitas muslim Amerika Serikat maupun Diaspora Uyghur Berharap agar komunitas muslim dunia memperhatikan nasib warga Uyghur Seperti hanya mereka memperhatikan nasib warga Rohingya Jadi semua orang berbicara di depan pengguna dan kekuatan Saya tertanya-tanya kalau Muhammad Muhammad datang hari ini ke Indonesia Kemudian Malaysia Kemudian Egypt Lihat orang-orang ini Dari Washington, Uni Salim, dan tim VOA Dia berkata, you know, muslim brothers are like a body If one place hurts, the whole body hurts All right selamat menikmati